ini sudah merugam menjadi C Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di Jadithra channel pada kesempatan ini saya ingin berputar bagaimana cara mengupdate Dapodic dari versi 2023 B ke versi 2023 C bagaimana cara mengupdate nya? ikuti terus video ini berikut saya untuk mengupdate aplikasi Dapodic ke versi yang terbaru baik yang saja kita menunjukkan terlebih dahulu kita buka proses kita selanjutnya kita ketikkan yaitu set pencarian dapod.kembdik.go.id selanjutnya kita enter kita klik pada ruang berita kita disini sudah dirilis yaitu aplikasi Dapodic versi yang terbaru yaitu versi 2023 C yang kemarin barusan dirilis yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022 kita harus mengaduknya agar aplikasi Dapodic yang kita gunakan sudah sesuai dengan kemudian beritanya bisa saya baca selanjutnya untuk update terlebih dahulu kita klik disini selanjutnya kita download yes untuk mengupdate terlebih dahulu harus sahabat para operator harus sudah menggunakan Dapodic versi ini ke 2023 B baru bisa ke versi 2023 C agar hasil update-nya sempurna baik ini kita bisa tutup selanjutnya untuk petna tidak perlu kita install biarkan seperti itu yang penting kita sudah download selanjutnya kita buka proses kita selanjutnya kita klik masuk masuk kembali dan pastikan sahabat sudah berhubung dengan internet dengan baik selanjutnya langsung kita scroll di bawah selanjutnya selanjutnya kita klik pada pengaturan selanjutnya disini ada cek pembaruan aplikasi setelah kita download pad untuk Dapodic versi 2023 C tinggal kita cek pembaruan kita klik disini sedangkan proses jadi sahabat hanya perlu mendownload padnya saja tidak perlu di install nanti secara otomatis jika kita sudah download ketika kita klik cek pembaruan maka secara otomatis akan mengecek seluruh yang ada di laptop kita selanjutnya muat ulang halaman sekarang maka setelah ini akan berubah menjadi versi ke C ini sudah berubah menjadi C untuk merefresh dan sekaligus kita harus menghapus sampah yang Dapodic versi sebelumnya kita bisa menggunakan tombol kontrol shift keyboard dan delete secara bersamaan kita masuk dalam setelan selanjutnya ini kita pilih mana yang akan dihapus sudah saya sandi ini tidak saya checklist semua akun yang menggunakan sandi supaya Dapodic kita tidak menghentikan ulang selanjutnya kita hapus beberapa history yang nantinya dapat mengganggu dari aplikasi Dapodic versi 2023 C ini sudah selesai selesai keluar selanjutnya kita bisa reload kita klik ok dari kemudian 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 masuk kembali kemudian masuk oke menjadi sudah sempurna untuk mengadade aplikasi Dapodic versi 2023 C ii sudah bisa dibuatkan sudah sesuai dengan apa yang dihancurkan oleh Kendi baik mungkin cukup sekian terima kasih